Nama Putri Ariyani tengah hangat diperbincangkan hingga masuk dalam daftar trending topik Twitter dan mendapatkan lebih dari 4.000 cuitan. Kehebohan publik tersebut lantaran Putri Ariyani sukses mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent. Sosok Putri Ariyani yang berasal dari Jogja ini juga sukses menarik perhatian publik karena sosoknya yang merupakan disabilitas, namun tak pantang menyerah untuk terus berkarya dengan suara emasnya. Putri Ariyani, gadis asal Jogja yang sukses mendunia lewat America's Got Talent. Putri Ariyani memiliki nama lengkap Ariyani Nisma Putri. Dia adalah gadis asal Jogja berusia 17 tahun yang lahir pada Desember 2005. Nama Putri Ariyani mulai melejit usai memenangi sebuah ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent 2014. Sosok Putri juga sukses menarik perhatian publik berkat suara emasnya dan keterbatasan fisik yang dimilikinya. Putri Ariyani terlahir pada usia kandungan dalam kondisi Erope, Retina of Premature. Ia dinyatakan buta total pada usia 3 bulan. Namun, ia tak patah semangat untuk terus berkarya. Hingga pada akhirnya, ia juga tergabung dalam penyanyi official team Songs Asian Paragames 2018 bersama musisi ternama Indonesia lainnya, seperti Once, Armand Maulana, Fidi Aldiano, dan Maudi Ayunda. Dalam kanal YouTube miliknya, Putri Ariyani Avical, ia sudah banyak menyanyikan ulang lagu-lagu baik milik musisi tanah air maupun musisi internasional. Selain itu, belum lama ini Putri juga merilis lagu baru bertajuk Lonelines yang hingga saat ini sudah ditonton lebih dari 5.000 penonton. Dikutip dari Parade, berada di panggung America's Got Talent, AGT, adalah mimpinya sejak dia masih kecil. Putri yang saat ini masih duduk di bangku SMA itu berharap penampilannya di kompetisi pencarian bakat akan membantunya mencapai salah satu mimpinya, yaitu dapat melanjutkan kuliah di Juilliard College of Music setelah lulus. Kepada penonton AGT, Putri juga mengatakan mimpinya untuk menjadi diva ternama dunia. Mimpi saya adalah menjadi diva terbesar di dunia seperti Whitney Houston dan memenangkan Grammy Award, kata Putri. Suara emasnya sukses menggemparkan panggung AGT dan sukses menarik perhatian salah satu jurinya, Simon Chowell hingga berlari ke atas panggung. Simon kemudian meminta Putri untuk menyanyikan lagu keduanya dari Elton John yang berjudul, Sorry Cems To Be The Hardest Word. Lagi-lagi, penampilan kembali mencuri perhatian Simon Chowell. Simon mengatakan, kamu berusia 17 tahun, kamu menulis lagu, kamu memiliki suara yang luar biasa dan khas, sangat-sangat bagus. Kamu memiliki semacam cahaya dan kamu sedang menunggu sesuatu di sekolah Anda. Beritahu aku tentang itu, kata Simon. Putri kemudian mengatakan keinginannya untuk pergi ke Juilliard. Aku sangat ingin pergi ke Juilliard, jawab Putri. Tak lama kemudian, penampilan megah Putri Ariyani tersebut berbuah manis usai Simon Chowell memberinya golden buzzer. Kemudian, penampilan mengatakan ini untuk menunggu sesuatu di sekolah menurutmu. Seperti yang lain, penampilan mereka jika sudah menunggu sesuatu. Seperti yang anda memathing, penampilan mereka untuk menunggu kejuangan, mereka tidak akan menunggu sesuatu. Terima kasih.